Mati, hidup saya tetap mempertahankan hal saya. Saya hanya ingin mengucapkan beberapa kata saya. Haris, aku pengen punya rumah deh. Tapi sekarang ini ya, kenapa tuh lahan-lahan di negara kita ini kayak sulit sekali lah. Nah, orang udah susah cari rumah. Kemarin baca berita dong, yang veteran, yang sudah tua, kasihan. Dan mereka berpuluh-puluh tahun, mereka tinggal di sana bersama anak cucu. Tiba-tiba kemarin digusur. Dan mungkin menurut aku sih, agak sedikit kasar ya. Terus apalagi penggusuran. Nah, itu gimana sih, Riz? Kalau, apa namanya, rumah ya? Atau tempat berteduh? Berpijak. Namanya shelter, kalau dalam hak asasi manusia itu sebetulnya shelter. Tempat, apa namanya? Halte. Shelter ke halte. Iya. Di sini artinya jadi berbeda. Tapi disebutnya, kadang-kadang rumah dan juga tempat singgah yang nyaman. Nah, itu memang jadi tanggung jawabnya negara. Meskipun memang juga ada perannya swasta juga. Atau ada perannya pihak-pihak tertentu juga di luar negara. Nah, negara itu wajib menyediakan satu kebijakan yang memastikan, memudahkan, dan memastikan bahwa tidak boleh ada warga negara yang tidak punya tempat berteduh yang layak. Bahkan sampai di situasi pengungsian, akibat bencana, konflik, negara itu harus memastikan bahwa orang-orang yang terkena dari dampak itu semua, harus disiapkan dari tempatnya gitu. Nah, ini penting. Kenapa? Apalagi dengan budaya seperti Indonesia ya, bahwa keluarga itu kan penting. Membangun satu situasi buat keluarga supaya nyaman, itu jadi sesuatu yang urgent. Karena dalam negara itu juga nanti ada dalam keluarga proses pendidikan, ada unsur kesehatan di sana dan lain-lain. Jadi, rumah ini menjadi salah satu unsur yang penting buat kita sebagai manusia. Nah, kalau misalnya kita udah habis, kita punya rumah, terus habis itu kita diusir misalnya dari itu karena tanah milik pemerintah. Kita mintanya gimana? Itu konflik soal pertanahan ya, atau perumahan. Berbeda lagi? Enggak, itu bagian dari ini juga. Itu terjadi hampir di banyak tempat. Dan hampir dialami pada semua orang. Negara tugasnya adalah jadi pihak ketiga untuk memberikan solusi itu. Kalau negara misalnya mau melakukan pengusuran atau pengusiran, maka satu, negara fungsinya bukan mengambil alih. Tetapi sebelum mengambil alih, negara punya tugas untuk memastikan asal-usul tanah tersebut. Atau asal-usul dari lahan tersebut. Jangan langsung main segel aja ya? Tidak boleh. Semua tanah di Indonesia ini dimiliki oleh negara. Tapi digunakan untuk berbagai hal oleh bukan negara saja, oleh masyarakat dan lain-lain. Oleh karena negara harus mendistribusikan kepemilikan dan penggunaannya terhadap masyarakat. Salah satunya untuk perumahan. Jadi negara harus menciptakan atau menunjukkan satu tempat atau banyak tempat yang memang tujuannya untuk membangun perumahan. Atau membangun tempat-tempat yang memberikan kenyamanan untuk tinggal buat si anggota masyarakat. Jadi kalau di sini kan kita hanya banyak melihat banyak orang beli rumah karena dia punya kemampuan. Nah itu enggak adil buat orang yang enggak punya kemampuan. Katanya subsidi, katanya rumah susun juga ada. Yang nempatinnya punya mobil banyak juga Pak. Iya itu juga. Gimana itu? Artinya memang ada problem soal akses untuk memiliki atau akses ketersediaan rumah itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Padahal harusnya informasi itu dibawa kepada orang-orang dan dicari orang-orangnya yang butuh rumah-rumah tersebut. Sasaran yang tepat. Terima kasih telah menonton!